Intro Oke so welcome back to my channel Jumpa lagi dengan saya Mbah Pati Salam Jisuh dan Salam Pecah Silat untuk semua pesilat Indonesia Salam Santun dari saya Mbah Pati Baik terima kasih untuk saudara-saudara Dulur-dulur mengenali sirohutu Teman-teman dimanapun berada Semoga semuanya dalam keadaan sehat Amin Baik sesuai dengan judul video Dan thumbnail yang sudah saudara-saudara terlihat Saya akan memberikan sedikit informasi Tentang saudara-saudara guru besar kita Yaitu Bapak Radhan Tonton Kim Darto Ngomong-ngomong apa kabar semua saudara-saudara Silahkan tulis kabarnya saudara-saudara masing-masing di kolom komentar Baik Karena saya sudah tidak membahas di fast game Seperti ini mungkin sudah satu minggu ya Sudah hampir satu minggu Dan selama ini saya selalu posting Saya tetap posting video-video pendek untuk saudara-saudara tetap nonton Supaya saudara-saudara tahu bahwa saya masih aktif Seperti itu Jadi mungkin saudara-saudara mungkin ingin bertanya tentang apa Yang saya tahu saja yang saya bahas ya Yang saya tahu saja saya bahas Saya tidak mau mengarang Karena memang resikonya lumayan besar ketika kita mengarang Nah dan ketika saya membahas sesuatu Pasti saya sertakan sumbernya ya Untuk saudara-saudara Baik Kita langsung saja Kenapa saya ingin membahas tentang saudara-saudara guru besar kita Yaitu Bapak Raden Totong Kim Darto Karena memang kebetulan kemarin juga ada Salah satu komentar yang bertanya seperti ini Apakah Bapak Raden Kuswanto itu Yang pendekar PSAT tingkat 3 itu adalah saudara kandung dari Bapak Raden Totong Kim Darto Nah Baik sebenarnya Bapak Raden Totong Kim Darto itu ya Saya disini akan membahas ya Saya jelaskan dulu Baru saya akan membahas itu Mengambil materinya dari Karya dari Mayor Le Setia Agus Karyanya itu ditulis di Lebanon Pada tanggal 1 Desember 2020 Nah Sumber ini juga saya dapatkan dari Channel Youtube dari Mbah Yunus Aeh Dan kemarin saya sudah Informasi dan saya sudah hubungi Mbah Yunus Mbah Yunus untuk Ijin untuk Membahasnya juga dan memberikan informasi untuk saudara-saudara Nah Jadi sesuai dengan tulisan atau karya dari Mayor Le Setia Agus ini Bahwa Guru Besar itu Memiliki 9 saudara lagi Jadi dengan Guru Besar itu Guru Besar itu 10 bersaudara 10 bersaudara Nah Sebelum kita membahas siapa-siapa saja nama-nama saudara Guru Besar Kita Saya ingin kasih tahu dulu dan tunjukkan foto Nah Ini foto kedua orang tua kandung Guru Besar kita Yaitu Bapak Raden Totong Kim Darto Disana ada Bapak Sukiman Prawiro Suwerio Suwerio Dan Ibu Raden Ayu Supanti Nah dari Ibu saja sudah ada Ibu Raden Jadi Ibu Raden Ayu berarti adalah Turunan Bangsawan Bangsawan Atau turunan Pemerintah Biasanya Bupati Turunan Bupati Bangsawan lah ya Dari kerajaan Turunan kerajaan Atau Istilah Raden ini juga Biasanya Dipakai untuk turunan dari para wali Turunan para wali Para wali itu adalah Para penyebar agama Islam pertama di Tanah Jawa Setahu saya seperti itu Nah Kemudian kita masuk ke saudara kandung Saudara kandung dari Guru Besar Bapak Raden Totong Kim Darto Nah Jadi saudara Guru Besar itu masih ada 9 orang lagi Yang pertama ada Ibu R.R. Sugiyarti Ibu Sugiyarti ini adalah Ibu Bunda dari Bapak Sri Hananto Atau Bapak Andik ya Yang kita kenal sekarang yaitu Semua orang tahu bahwa Beliau adalah Angkatan pertama dari IG Spikrasakti Atau murid pertama dari Guru Besar IG Spikrasakti Nah yang kedua ada Ibu R.R. Suharsi Dan yang ketiga Yang nomor tiga ada Bapak Raden Kuswanto Atau pendekar tingkat tiga Persaudara Seti Hati Teratih Nah Jadi untuk Saudara yang kemarin bertanya di kolom komentar bahwa Apakah Bapak Raden Kuswanto itu adalah Saudara kandung dari Guru Besar IG Spikrasakti Ya jawabannya ini Beliau adalah saudara kandung dari Guru Besar IG Spikrasakti Yaitu Kakak Guru Besar yang ketiga Dan yang keempat Ada Ibu R.R. Kustantin Yang kelima Ada Bapak Raden Kustantio Yang keenam Ada Ibu R.R. Asyati Nah yang ketujuh Disana ada Ibu R.R. Hindiyati Dan yang kedelapan Ada Bapak Raden Sulistiadi Dan yang ke sembilan Ada Bapak Raden Kusuhartono Dan yang terakhir Atau anak Bungsu itu Guru Besar sendiri Yaitu Bapak Raden Kusudarto Atau yang kita kenal sekarang Bapak Raden Totongkimdarto Nah jadi Guru Besar itu sebenarnya Ada nama lahirnya Nama lahirnya Guru Besar itu Adalah Bapak Raden Kusudarto Kemudian beliau itu Diasuh Lalu nama beliau Diganti menjadi Bapak Raden Totongkimdarto Nah Kenapa beliau itu sampai diganti namanya Menjadi Bapak Raden Totongkimdarto Karena sesuai dengan Sistem penanggalan Jawa Saya sudah pernah bahas Sistem penanggalan Jawa Guru Besar ini lahirnya Hari kelahirannya itu Sama dengan Bapaknya Guru Besar Jadi makanya Beliau ini dibuang Atau diasuh Diberikan kepada Saudari Saudaranya Orang tua Gubes Untuk diasuh Seperti itu Jadi untuk pembahasannya Nanti bisa cari di channel saya Nah sesuai dengan Yang nama-nama Saudara Saudari Guru Besar Tadi kan ada yang Ibu RR Terus ada yang Bapak Raden Nah sebenarnya Setau saya Karena sebelum saya membahas ini Saya sudah baca di beberapa artikel Untuk singkatan dari RR itu adalah Raden Rara Raden Rara ini adalah Singkatan untuk Turunan bangsawan Perempuan bangsawan Yang belum punya Belum punya suami Atau belum menikah ya Jadi menurut saya mungkin Dari Karya tulis dari Bapak Mayor Lek Setia ini Mungkin menggunakan Dulu Dulu karena Saudara-saudari Gubes ini Belum nikah Jadi Pakainya mesti RR Atau Raden Rara Nah untuk Yang Raden ini sendiri Ada Kata Raden di depan Sebelum nama Itu sebenarnya Turunan bangsawan Selain bangsawan Ada juga Turunan untuk Dari Wali Para wali Jadi Istilah Raden itu Ada Turunan dari Bangsawan Ada turunan dari Pemerintahan Seperti Bupati Yang saya tahu saya Karena tadi saya sudah baca Beberapa artikel Ada juga yang Dari para wali Nah para wali ini adalah Para penyebar agama Islam Di Tanah Jawa Paling pertama Untuk Singkatan Raden Kalau untuk R itu Setahu saya Dari Yang saya baca R itu adalah Singkatan dari Bangsawan Turunan Jawa Barat Sedangkan untuk Jawa Timur itu Biasanya RN Biasanya singkatannya RN Tapi Guru Besar sendiri Lahirnya di Jalan Morpati 43 Sesuai dengan informasi Yang saya dapat dari Channel Youtube-nya Mas Anto Guru Besar Karena Mas Anto sudah membahas Tentang buku sejarah Yang kemarin Baru dilansi Pas Mubes 2022 Saya belum punya bukunya Semoga nanti saya ada Supaya kita bahas Kita Bendah bukunya Saya belum tahu Saya belum tahu Jadi saya belum pastikan Nanti mungkin saya akan Ganti lagi Apakah Guru Besar ini Turunan dari Bangsawan Jawa Barat Atau Jawa Timur Nanti kita cari tahu Bersama Mungkin ada Saudara-saudara yang tahu Atau sesuatu-saudara yang tahu Boleh Kasih di kolom komentar Karena memang saya Jujur belum tahu Yang Silsila turunannya Sebenarnya Ayah Orang tua Guru Besar itu Dari Bangsawan mana Jawa Timur Jawa Barat Yang kemurian Menetap di Jawa Timur Atau Sebaliknya Seperti itu Mungkin itu saja Sedikit informasi dari saya Kurang lebihnya Silakan Saudara-saudara Sesuatu yang Lebih tahu lagi Tentang sejarah IKSP IKRA Sakti Atau tentang Silsila keturunan Guru Besar Atau saudara-saudara Guru Besar IKSP IKRA Sakti Nanti bisa cerai-cerai Di kolom komentar Sekian Terima kasih Salam Jisoo Dan salam Pajasila Tuh Semua pesilat Indonesia Salam santun dari saya Mbak Fati